Pemirsa hari kedua lebaran, jalur menuju kawasan wisata puncak Bogor, Macet. Pores Bogor memperlakukan rekayasa pengalihan arus serta buka tutup jalur di kawasan Gadok. Kemacetan terjadi mulai dari gerbang Tol Ciawi sekitar 6 km ke belakang atau dari exit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Meski pihak jasa marga telah membuka 8 loket untuk transaksi pembayaran, namun ketelambatan transaksi membuat antrean panjang di gerbang Tol Ciawi Bogor tidak terhindarkan. Guna mengurai kemacetan yang cukup parah, pihak kepolisian telah memperlakukan rekayasa arus lalu lintas. Selain buka tutup jalur di kawasan Simpang Gadok, polisi juga melakukan pengalihan arus dari Ciawi menuju Sukabumi. Kepadatan kendaraan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga H6 mendatang atau sekitar hari Sabtu nanti. Untuk kerekayasa arus akan dilakukan sesuai dengan jumlah volume kedaraan atau situasional. Arus ucap sangat padat, ekor memang dari tadi pagi jam 6 pagi sepeda dengan saat ini ekor 6 km ke belakang. Untuk hambatan gerbang Tol sendiri 4 km-an, untuk hambatan pasir Buncang Gadok 2 km ke belakang, jadi total 4 km ke belakang. Untuk pengalian, memang tadi kita jalan 7.30, sebentar kita alihkan, dari yang menarik ke puncak kita alihkan ke arah Bogor. Dan dari arah Bogor nanti dialihkan menuju ke arah Tajur, nanti lewat Ciawi. Karena memang yang menarik ke puncak, kalau pagi hari ini cukup padat. Terima kasih telah menonton!